Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan setelah jalan untuk kesempatan kali ini Saya akan memperbaiki satu mobil Toyota Soluna Tahun Piro Mas Ibu 2001 Kita memperbaiki shock backernya Tidak berfungsi dengan baik Memantul-mantul Tidak ada peredamnya Nanti kita lanjut Setelah shock backernya Sudah dibongkar Kanan-kiri Depan-belakang kita cek semua nanti Oke kawan Ini Shock punya Toyota Soluna Oke Untuk shocknya Sudah rusak kawan Bucor Ini yang lama Ini dalamnya kawan Ini kelihatan ini Aslinya sudah baret Dan Bucor ini kawan Bucor Sehingga Katuknya ini Terkena Kotoran Dan Tidak bisa berfungsi lagi Ini kalau dipasang lagi Nanti umurnya juga Tidak begitu Lama Lama Makanya ini saya lepas dari sini Ini aslinya Ini masuk ke sini Sebenarnya Tuh kawan Ini tidak kita pakai lagi Karena Awetnya Begitu lama Ini ada Shock backer Punyanya Cherry 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 1000 Ini Dua ini Ada dua kawan Nanti kanan kiri Kita pasang Ini masukkan Ini sudah Ini sudah bisa Ini kawan Ini sudah bisa dipakai Maksudnya Tinggal pasang Enggak harus Nisi uli Itu Hanya untuk Peredam bantingan Paha Papa Enggak Peredam bantingan Peredam bantingan itu Apabila ada Jalan yang Rusak Terus Bandung Depan Atau belakang itu Terkena Kencangan Langsung Ini bisa Nahan Hentakan yang Tiba-tiba Gitu kawan Ada Komentar dari Subscriber saya Apa Itu belum subscriber Ya Saya enggak tahu Yang penting itu Komen dari Netizen Pertanyaannya Ini tanya Atau ngece Juga saya Juga Agak Emosi Saya Sok Yang normal Bukannya Kalau udah Ditekan Balik lagi Ke atas Ini video Malah keras Ini Maksudnya Uang sekolah Apa Teori Apa Memangnya Pengen viral Tidak Ngerti Hujan Ini Tidak Jelas Bulat balik Sok Fungsinya Untuk meredam Bantingan Meredam Bantingan Itu Enggak Mengembalikan Ke atas Kameranya Ini Tukang balik Ini Munggah Ini Peril Ada Pegas Ini Khusus Untuk Yang Mengembalikan Ke atas Terima Fungsi Utama Dari Sok Bakker Ini Meredam Bantingan Oke Diputar Videonya Sampai Selesai Biar Tanya Tanya Lagi Ini Meredam Bantingan Jadi Ini Stok Wabot Tokoyong Ini Enggak Montor Kuat Ngobani Mobilnya Kuat Nekan Ya Kuat Nare Kalau Ini Kembali Ke atas Sendiri Bisa Jedok Nanti Ada Suara Seperti Benturan Gitu Saat Ke atas Ke bawah Pun Juga Harus Beras Seperti Ini Beredam Bantingan Kalaupun Ada Yang Itu Dikasih Udara Di Dalam Sini Bisa Ke atas Sendiri Seperti Ini Kalaupun Ini Bisa Ke atas Sendiri Dengan Pelan Pelan Sampai Ke Ujung Sini Itu Fungsinya Apa Coba Fungsinya Kalaupun Bisa Ke atas Sendiri Bisa Keluar Sendiri Fungsinya Apa Fungsinya Memudahkan Untuk Memasang Pegas Ini Loh Bukan Itu Tidak Ada Fungsinya Untuk Perdom Banting Coba Dibalas Ini Namanya Siapa Tadi Coba Dibalas Pakai Video Video kirim Ke saya Itu Nomor Saya Juga Ada Itang Mulyadi Kalaupun Ada Pengetahuan Yang Lebih Dari Saya Memberikan Keterangan Balas Dengan Video Coba Apa Penemuan Apa Pemikiran Apa Apa Mereka Melu Melu Senganyar Maksudnya Sekok Anyar Ini Apa Mereka 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 Tahu Praktek Teori Tahu Ini Dedele Di Ingur Apa Sesuanya Anyal Perdom Bantingan Ya Perdom Bantingan Kalaupun Itu Ini Bisa Saya Kasih Angin Saya Kasih Angin Mas Dalamnya Saya Kasih Angin Itu Bukan Gas Angin Kalau Saya Kasih Angin Ini Bisa Keluar Sendiri Seperti Ini Nanti Nggak Mau Turun Sendiri Itu Fungsinya Apa Untuk Memudahkan Saat Mas Enggak Usah Nekan Nggak Bisa Kembali Lagi Sana Garek Baut Saya Nggak Perlu Itu Saya Punya Alat Ini Alat Bisa Nggak Perlu Nggak Nggak Ada Yang Komplain Sudah Dua Tahun Tiga Tahun Service Soks Ini Ya Aman Aman Aja Nggak Ada Yang Komplain Soknya Sudah Bocor Lagi Soknya Ini Kok Nggak Berfungsi Dengan Baik Tanya Pelanggan Saya Sekolah Enak Memes Sengkumen Anu Giat Tel 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 Urara Asli Nggak Tahu Aslinya Nggak Tahu Fungsinya Tahu Teori Aja Kakek Anomong Nyocot Oke Ini Nanti Kita lanjut Ya Ini Yang Sebelah Kiri Nanti Pasang Ini Yang Sebelah Kanan Ini Nanti Langsung Saya Kasih Tutup Ini Ini Sudah Masuk Saya Kasih Tutup Ini Nanti Di Kancing Dengan Apa Itu Last Wilding Kita Kancing Dengan Last Setelah Itu Kita Tutup Lagi Seperti Ini Jadi Saat Kita Ganti Lagi Nanti Bisa Dibuka Last Nya Jadi Tutup Lagi Seperti Ini Kita Mau Proses Pemasangan Ini Dulu Nanti Kita Berlanjut Saat Kita Coba Saat Ada Pegas Biar Saya Tunjukkan Fungsi Dari Shockbacker Itu Apa Gitu Kan Oke Kawan Ini Buktinya Ini Shooting Aku Kini Halo Buktinya Tadi Shockbacker Yang Tidak Bisa Kembali Keatas Ini Fungsinya Untuk Meredam Bantingan Saat Ini Ada Lobang Terus Ada Gejut Seperti Ini Ada Yang Menahan Saat Kembali Keatas Juga Ada Yang Menahan Itu Kawan Fungsinya Seperti Ini Kalau Ini Tadi Tidak Berat Ya Tidak Ada Yang Nahan Geduk Lepas Ini Langsung Geduk Untuk Kawan Itu Fungsinya Shockbacker Peredah Bantingan Gitu Kira Kira Jangan Mengengkel Ini Kawan Ini Memes Seperti Ini Kawan Saya Enggak Mane Sebenarnya Mengilmu Saya Juga Enggak Tak Saya Jual Ini Khusus Saya Berikan Kepada Yang Belajar Tapi Kalau Ada Yang Engkel Esmosi Saya Ini Buktinya Yang Enggak Bisa Ke Atas Buat Video Seperti Ini Buktikan Ngomong Aku Benar Bersalah Ini Kawan Memeskan Memeskan Terus Gila Ini Yang Dibicarakan Tadi Sok Becker Berisi Gas Ini Di Dalamnya Ada Minyaknya Setiap Sok Itu Pasti Ada Minyaknya Walaupun Tulisannya Berisi Gas Ada Minyaknya Gas Di Dalam Ini Bisa Dimasukkan Oksigen Bisa Dimasukkan Angin Biasa Angin Kompresor Bisa Dimasukkan Nitrogen Bisa Semua Jenis gas Bisa Dimasukkan Kesini Agar Bisa Mendorong Ini Kembali Ke Atas Itu Kak Ini Ya Contohnya Seperti Kembali Ke Atas Ini Fungsinya Untuk Memudahkan Pemasangan Tetap Fungsi Lain Dari Shockbacker Meredam Bantingan Meredam Bantingan Itu Bagaimana Seperti Ini Contohnya Ini Saat Diam Ada Guncangan Dihentakan Seperti Nahan Dihentakan Seperti Nahan Nah Gitu Saat Ditarik Pun Kembali Ke Atas Agar Tidak Ada Guncangan Wadang Mobil Saat Ditarik Ke Atas Juga Berat Ini Karena Hentak Ini Juga Berat Fungsi Sebenarnya Seperti Itu Saya Pribadi Hanya Membagikan Ilmu Atau Berbagi Ilmu Atau Sharing Agar Semua Pendengar Semua Pemirsa Yang Melihat Ini Bisa Tahu Apabila Ingin Service Shock Sendiri Atau Service Spare Part Mobil Yang Ada Di Channel Saya Itu Service Sendiri Bisa Intinya Saya Berbagi Ilmu Kalaupun Ada Yang Keliru Pasti Saya Perjelas Seperti Ini Itu Kawan Sampai Jumpa Lagi Di Sidul Channel Berikutnya Salam Kukuirang